Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Saat mencuci peju di sungai, tanpa sengaja bawang putih menghanyutkan peju kabusnya Karena tapi lagi, dia pun mencuci peju di sungai yang licin untuk mengejar peju itu Sampai akhirnya dia melihat seorang nenek yang sedang menjemah peju minyak Jika ingin peju itu kembali, sang nenek meminta peju putih untuk tinggal selama satu minggu Selama berada di rumah nenek, peju putih sangat rajin Dia merasa senang bisa membantu mencuci peju dan merasa Setelah satu minggu, selamat menemukan dua buah labu untuk peju putih Peju putih hanya memilih satu labu yang berukuran kecil untuk ditemui pulang Sampai di rumah, peju putih segera pergi ke dapur dan membelah labu itu Ia sangat terkejut ketika melihat labu tersebut Perhiasan berupa ulas dan bermata Perhiasan itu selalu benar, semuanya terlalu benar Karena terlalu gembira, bawang putih mengambil perhiasan itu dan bersorah Mendengar teriakan bawang putih, bawang merah dan ibunya segera berlari ke dapur Mereka terkejut melihat banyaknya perhiasan yang dipegang oleh bawang putih Dengan kejam, ibunya bawang merah dan semua perhiasan itu Tak menyisakan satu pun untuk bawang putih Karena serakah, sang ibu mengutus bawang merah pergi ke rumah sang nenek Bawang merah berpura-pura menjadi keju yang hanyut, persis seperti bawang putih Sang nenek pun meminta bawang merah untuk tinggal selama satu minggu Berbeda dengan bawang putih, bawang merah sangatlah malas Selama berada di rumah nenek, bawang merah hanya bermeras-meras Satu minggu berlalu, bawang merah menaki hadiah dari sang nenek Sesuai cerita bawang putih, sang nenek mempunyai dua bulan Yang merah lebih besar, ia pikir berisi perhiasan yang sangat banyak Setelah bawang merah sampai di rumah, ia dan juga setelah yang belah labu itu Ternyata, yang keluar dari dalam labu adalah binatang berat Tak ada satu pun perhiasan Bawang merah dan ibunya pun tewas bersama dengan binatang itu Tak lama kemudian, sang ayah pulang dari perantauan Ia sedang terbetul dan marah ketika meninggalkan kejahatan istri dan anak dirinya Meskipun sedih karena kehilangan istri dan anak dirinya Sang ayah pulang perhiasan tercintanya selamat Dan mereka pun hidup bahagia Dua selanjutnya, selesai Pesan moralnya, kita tidak boleh serakah terhadap harta Karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka Terima kasih telah menonton!